Salam sinema, sahabat sinemologi. Apa kabar? Nobody. Sebuah film action yang mengisahkan perjuangan hidup seorang bapak-bapak beranak dua bernama Hutch Mansell yang terjebak dalam rutinitas hidup yang monoton. Hingga suatu ketika sebuah perampokan terjadi di rumahnya yang malah justru membangunkan beruang tidur. Ternyata nggak gampang untuk menjadi sekedar nobody. Sekilas film ini memiliki gaya penyampaian seperti John Wick. Adegan bak big book stylist sekaligus brutal ditampilkan hampir di sepanjang film. Yang nggak heran karena ternyata film John Wick dan juga nabadi penulisnya adalah satu orang yang sama. Kalau John Wick menyuguhkan laga action yang skill berantemnya melebihi kemampuan manusia biasa, tidak demikian dengan Hutch Mansell yang pertunjukan bela dirinya lebih manusiawi dan terasa sangat natural dan nyata. Hutch ini sering bonyok juga, meski menang pada akhirnya. Tapi saya pribadi lebih teringat ke filmnya David Cronenberg yaitu A History of Violence tahun 2005. Ceritanya sama, yaitu seorang bapak yang sudah beristri dengan dua anak, laki-laki dan perempuan. Karena suatu kejadian, kepribadian masa lalunya terpaksa muncul lagi. Bedanya, nobody memilih lebih cepat membuka tabir masa lalu toko utamanya. Karena jualan utamanya memang adegan bertarung itu. Ketika tahu penulisnya sama dengan yang nulis John Wick, pikiran akal saya traveling kemana-mana. Jangan-jangan John Wick dan Hutch Mansell adalah masih dalam satu universe yang sama. Mungkin suatu ketika akan muncul tokoh baru bisa seorang ibu-ibu rumah tangga, atau remaja tanggung dengan skill bertarung yang menakutkan di dalam satu universe yang sama. Menonton film action semacam ini, itu memiliki kepuasan yang tersendiri. Ada semacam adrenalin yang tersalurkan. Mungkin karena di kehidupan nyata, saya tidak bisa seperti itu kali ya. Jadi yang doyan adegan babik buk, terus dar-der-dor, lihat penjahat babak belur, itu pas banget untuk menonton film ini. Selama nggak dipraktekan di real life aja ya. Bob Adenkirk tampil tanpa beban di film ini. Bahkan sekilas jiwa-jiwa Saul Goodman-nya itu masih terasa di film ini. Dia bisa tampil seperti bapak-bapak culun penurut yang tidak bisa apa-apa. Lalu di adegan selanjutnya, tampil sebagai orang garang. Tapi yang mencuri perhatian di film ini sih sebenarnya adalah penampilan Christopher Lloyd. Ilmuwan gila di film Back to the Future ini bisa banget mengimbangi performa Bob Adenkirk. Celotukan-celotukannya khas kakek-kakek bebal yang nggak mau diatur. Selain adegan berantemnya, saya juga suka dengan scoring yang ada di film ini. Don't Let Me Be Misunderstood-nya si Nina Simone cocok banget dengan film ini. Ceritanya tidak terlalu rumit, atau menjadi saga konspirasi ala John Wick. Lebih kalem, dan lebih santai lah ya. Makanya enjoy-nya tuh pas gitu. Bisa buat temen ngabuburit. Kalau mau menarik kesimpulan ala-ala sih, film ini mengajak kita untuk berpikir sejenak. Bahwa untuk menjadi orang biasa pun tidak segampang itu gitu loh. Bagi mereka yang punya masa lalu yang kelam. Berjuang untuk mengubah diri menjadi pribadi yang diidam-idamkan keluarga. Tapi kalau keadaan tidak mendukung, kita bisa apa coba ya? Nggak ada salahnya sih buat Sengkol Bacok. Setuju nggak sih? Segini aja video reaksi dari film Nobody. Dan perlu diingat, Nobody bukan film yang tepat untuk dikonsumsi anak-anak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Cek juga akun sosial media Sinemalogi. Dan salam sinema, bye-bye. Terima kasih.